Ternyata pelet yang dipakai sama suaminya ini bukan pelet satu orang biar dia demen gitu sama lakinya bukan Tapi ternyata ini istilahnya adalah gantung Dalam situasi kayak gitu, dia ngeliat sosok besar hitam, matanya menyala, tarinya panjang Tidur selama sekali sampai 2 hari, bayangin bayi gak tidur 2 hari Kita yang dewasa gak tidur 2 hari, mati kali ya Gimana kemarin kalian supaya cuy? Agak slow dikit, gue jangan terlalu ngegas karena malam ini malam jumat kontennya Jadi suara gue ini harus agak berat dikit, gak boleh Gak boleh, biar lebih enak aja Oke, jadi thank you untuk teman-teman yang kemarin sudah ngikutin cerita di pertama Yang udah nungguin juga bang kenapa ceritanya ngegantung Ya, karena memang itu gak bisa dibungkus dalam satu video doang Ceritanya agak panjang, makanya gue pisah dari beberapa part Nah berhubung rame, lanjut part 2 Oke, untuk viewer-viewer yang baru, yang mungkin baru tau di part keduanya Gue ceritakan sedikit kelas balik dari video yang kemarin Jadi ini tuh ceritanya tentang satu orang wanita yang bernama Nur Nur ini adalah korban tumbal, atau lebih tepatnya ini korban santet Dari orang-orang terdekat dia sendiri Suaminya, kakak ipar, dan juga mertuanya Untuk lebih jelasnya, lo bisa tonton di video yang sebelumnya Biar nyambung sama cerita yang kedua Yang udah nonton video kemarin Let's go, mari kita lanjut ceritanya Di video sebelumnya, waktu suaminya tuh tau Kalau ternyata si Nur ini dirukiah Dia tuh marah besar Dia ngomel-ngomel sama si Nur Kenapa ada orang yang berani-beraninya ngerukiah istri dia Tanpa sepengetahuan dia sama sekali Di sisi lain, si Nur juga bingung Kenapa suaminya marah-marah ke dia Padahal si Nur ini adalah korban Atas rantai tancipta panjang ini Tapi kenapa mah dia dimarah Tektok tuh mereka dua Ribut besar di rumah itu Sampai puncak keributannya adalah Ketika suaminya tuh ngasih talak ke si Nur Dan bener aja setelah ditalak Si Nur bener-bener ditinggalin sama suaminya Dia makin terpuruk karena dia harus sendiri Ngadepin semua masalah yang udah ada Sendirian, orang terdekat Suaminya yang satu-satunya orang yang dia harapkan Malah justru ninggalin dia Makin bingung Dalam situasi yang bingung dan sendiri itu Nyokapnya si Nur Dia nyuruh si Nur untuk tinggal bareng sama nyokapnya Karena nyokapnya si Nur ini khawatir Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Atau hal-hal yang serem-serem Kayak sebelumnya itu terjadi lagi Apalagi sekarang si Nur itu tinggal sendirian Dan bener aja Apa yang dikhawatirin sama nyokapnya itu beneran terjadi Setiap malam Si Nur ini ngerasa ada sesosok besar banget Yang jalan di atas rumahnya Seakan-akan nginjek atas rumahnya Dan bahkan Setiap si Nur ini pulang kerja Selalu ada sosok wanita Yang selalu ngikutin dan juga nempel di badannya Ini bukan berangsur sehari dua hari doang Tapi ini berhari-hari semenjak kejadian Dia ditinggal sama suaminya Pernah suatu ketika Si Nur ini pulang kerja malam-malam Dia pakai driver Gojek Entah si driver Gojeknya ini Indigo atau Emang dia bisa ngeliat hal-hal yang begitu-begituan aja Dia bilang sama si Nur Kalau sepanjang perjalanan Ojek itu ngantar si Nur ke rumah Ada sosok-sosok yang ngikutin mereka Betulnya juga macam-macam banget Ada genderwo Anak-anak Bahkan sampai sosok perempuan Dalam keadaan yang udah gak kondusif sama sekali Kalian masih pada inget Sama pamannya si Nur Di situasi ini Si Nur memutuskan untuk ketemu lagi sama pamannya Dan disitulah semuanya itu terbuka Pamannya bilang ke si Nur Kalau ternyata dulu Waktu pertama kali suaminya dapetin si Nur Dapetin cintanya si Nur Itu ternyata pakai cara yang Gak beres Di cerita sebelumnya gue bilang Kalau suaminya si Nur ini Pernah ketemu sama si Nur 8 tahun sebelumnya Tapi ternyata si Nur itu memang gak mau Dan nolak aja Tapi tiba-tiba Gak ada angin, gak ada hujan Si Nur ngasih asisnya aja Dia ngerima lamaran dari suaminya Ada yang janggal disitu Dan ternyata bener Kejanggalan itu dibuktikan oleh pamannya Bahwa ternyata dulu Waktu suaminya mau dapet si Nur itu Ternyata pakai cara yang gak beres Atau dipelet kalau bahasa sekarang Gak, tapi gue gak habis pikir ya Emang zaman sekarang tuh masih ada ya Warang-warang Cowok dia apalagi ya Cowok pakai pelet Itu dapetin cewek Mending nih duitnya daripada lo kasih ke Dukun Mending lo pakai untuk self-upgrade Bener kan? Dan fakta baru lagi Dukun yang dimintai suaminya untuk melet si Nur ini Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Orang yang pernah nginep 7 hari 7 malam di rumah bareng si Nur Oh ya, pamannya juga bilang Kalau medianya itu pakai Facebook Juga ya kita upload-upload di zaman sekarang Social media Ini hati-hati Video pargo yang bisa jadi media pelet Nah usut punya usut Ternyata pelet yang dipakai sama suaminya Ini bukan pelet satu orang Biar dia demen gitu sama lakinya Bukan Tapi ternyata ini istilahnya adalah Gantung waris Apa itu gantung waris? Jadi simpelnya gantung waris tuh Orang yang dipelet ini Dia gak akan suka Dia gak akan berjodoh Atau dia akan selalu gagal di percintahannya Dengan siapapun Kecuali dengan orang yang ngasih peletnya Nah makanya setelah 8 tahun Ketemu siapapun Si Nur ini tetap balik lagi Nikahnya sama suaminya ini Karena sudah kena gantung waris Sebenarnya pamannya si Nur ini udah tau Kalau dari awal Suaminya si Nur ini memang menggunakan gantung waris Tapi dia biarkan saja Apalagi dengan kejadiannya makin memburuk seperti sekarang Karena pamannya si Nur ini tau Kalau ilmu atau santet gantung waris ini Akan kembali lagi sama si pelakunya Kayak tabur tuai aja lah Apa yang lo tabur itu yang lo tuai Jadi ketika suaminya si Nur ini menceraikan si Nur Maka ntar tuh bakal balik lagi tuh Bakal balik sama si pelaku utamanya Nah setelah si Nur tuh denger semua cerita dari pamannya tadi Dia jadi mikir Jadi selama ini orang-orang yang nginep tempat dia 7 hari Itu memperlakukan dia sebagai tuan rumah Atau malah justru pembantu Terus apa yang dilakukan sama kakak Ipar dan juga mertuanya Ini sebenarnya tuh atas izin dari suaminya atau enggak? Nah pas mereka nih berdua si Nur sama suaminya udah gak barang lagi Tiba-tiba suaminya tuh ngirim whatsapp ke si Nur Suaminya ini minta semua pendapatan gaji yang selamanya disimpen sama si Nur Kembalikan lagi ke suaminya Dan tentu aja si Nur gak akan serahin itu Dia pasti akan tolak Walaupun sebenarnya semua gaji yang dikasih dari lakinya ini Selama ini selalu disimpen sama si Nur Bahkan ketika si suaminya ini pergi ke luar negeri Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Si Nur ini karena dia bekerja Dia pakai uang pribadinya Si Nur ngerasa ini udah kelewatan banget Dia udah nyakitin si Nur sebagai istrinya Dia minta lagi hak istri yang udah pernah dikasih sama suaminya Saking keselnya Akhirnya si Nur tuh bilang kalau semua uang yang dikasih dari suaminya itu Dipakai untuk berobat sepanjang si Nur sakit Suaminya makin kesel lagi Talak yang kedua Dilontarkan sama suaminya via WhatsApp Sampai disini si Nur tuh bingung Kenapa si Nur bingung? Karena menurut dia tuh lakinya tuh orang yang rajin beribadah Sholat juga dia rajin Puasa juga iya Tapi yang namanya ibadahnya tetap ibadah Tapi menilai tanggung jawab seseorang Gak bisa dari situ aja Cobaan gak sampai situ aja bre Cobaan si Nur tuh datang lagi Ketika si Nur tuh telat datang bulan Diperiksakan itu ke dokter Dan ternyata bener aja Si Nur dinyatakan hamil dalam situasi yang serumit sekarang Bahkan si Nur ini sampe ribut sama nyokap dia sendiri Nyokapnya sempet nyalain si Nur Kalau si Nur ini salah milih pasangan Karena emang dari awal sebenernya nyokapnya tuh gak demen sama lakinya Lu bayangin bre Dalam situasi serumit ini Udah tinggal laki Ditinggal keluarga suami Balik ke nyokap Tapi ternyata malah nyokapnya nyalain si Nur lagi Udah gitu ditambah dalam kondisi hamil tanpa bapanya Si Nur depresi banget Pusing banget Ada satu ketika dia malam-malam keluar duduk sendirian di stasiun Si Nur ini sempet ngasih tau keluarga besarnya dari suaminya Kalau dia tuh sudah mengandung anak dari suaminya Tapi keluarga besarnya gak peduli Dia gak ada yang tanggap sama sekali Bahkan malah gak ada yang percaya sama ceritanya si Nur Nah yang gue ceritain tadi Kalau si Nur malam-malam ke stasiun kereta Itu dia bengong disana Galau, stres, depresi Itu sampai jam 11 malam Paling bahaya kalau lu keluar malam di tempat yang begitu Sendirian dalam kondisi depresi Dan itu yang dialami sama si Nur Sempet terbesit di pikiran si Nur Ya namanya orang lagi depresi Ini kalau gue loncat ke rel kereta Terus ketabrak sama kereta Kayaknya bakal selesai semuanya Kayaknya mati tuh rasanya gak akan terlalu sakit Terus setelah itu dia akan ngerasa lebih tenang Kalau dia yang lakuin itu Di tengah pikiran kosong si Nur ini Tiba-tiba dia sadar Kalau mati Itu bukan solusi utamanya Ya karena mau gimana pun juga Dalam kondisi apapun si Nur Dia pasti masih akan kepikiran anaknya Bahkan anaknya ini baru hidup dalam bentuk janin Belum hidup sebagai manusia Masa mau diudahin aja hidupnya Ketika itu Temennya yang di awal diajak sama dia kong-kong-kong Itu telepon dia Siapa yang jurus temennya si Nur ini Telepon si Nur Ternyata tidak lain tidak Bukan adalah pamannya Pamannya ini khawatir Karena si Nur udah gak pulang Seharian Bahkan sampai malam Dalam kondisi masih hamil Saat itu Si Nur memutuskan untuk pulang Dan menerima Takdirnya Dan kembali ke rumahnya Selang beberapa hari dari itu Surat pengadilan agama Datang ke rumahnya si Nur Suaminya ini minta cerai Dengan alasan yang sama sekali Bahkan Nur gak pernah ngelakuin itu Yang janggal Dari proses awal pengadilan Sampai akhir Suaminya ini gak pernah datang Sama sekali ke pengadilan Rupanya Suaminya ini memang sengaja Mau ngegantungin Status perkawinan mereka berdua Tapi untuk sekarang ini Si Nur ini gak mau mikir yang macam-macam dulu Dia mau fokus dulu Sama kehamilan dia Karena hamil satu anak Dalam kondisi gak ada bapak Ngurusin apa-apa sendiri Itu pasti bukan hal yang mudah Tapi bre Yang parahnya Dalam kondisi hamil sekalipun Keluarga dari suaminya ini Masih gak berhenti-henti Untuk ngelakuin Teror Ngeganggu si Nur Pernah suatu ketika Si Nur nih Waktu di umur Kehamilannya itu Delapan bulan Dia kebangun Jam dua belas malam Jadi di kamarnya itu Pintu kamarnya itu Emang gak ditutup sama dia Jadi kelihatan aja gitu Dari kamar keluar Jadi dari kamar Dia bisa ngeliat dengan jelas Ruang tamu Karena itu berhadapan Sama kamarnya Dan pintunya gak ditutup sama sekali Dalam kondisi ruang tamu yang mati Gini bre Dari kamar nih Pintu kebuka Gak ketutup Terus di ruang tamu Kelihatan Tapi listriknya mati Dalam situasi kayak gitu Dia ngeliat sosok besar hitam Matanya menyala Taringnya panjang Yang berdiri di ruang tamunya Sosok yang gede Barusan ini bre Ini semakin lama tuh Semakin mendekat ke kamar Ini sama si Nur Udah dibacain ayat kursi Fateha Tetep aja ini sosok Gak pergi-pergi Si Nur ini coba Untuk komunikasi Sama makhluk tadi Dia natap Mata merah yang tadi Dia coba untuk komunikasi Dari hati nih Si Nur minta Makhluk itu untuk pergi Tapi makhluk itu malah Justru malah mengeram Sekali percobaan Si Nur gagal Dia coba komunikasi lagi Dari hati Dia minta makhluk ini Biar pergi Ngejauh dari dia Tapi geraman si makhluk ini Malah makin kencang Kalau disini makin bikin Si Nur takut Karena dalam situasi itu Kan dia gak sendiri lagi Dia sedang mengandung Bayi Yang umurnya masih 8 bulan Di percobaan yang ketiga Si Nur coba Bacain lagi Ayat kursi tuh Dia komunikasi lagi Awalnya si makhluk Gede Hitam Matanya merah Kayak Balmon ini Gak mau pergi ya Karena kalau sampai Makhluk hitam ini Pergi Atau dia mundur Buat takutin si Nur Dia bakal diomelin Sama orang yang ngirim dia Which is dukunya berarti Tapi pada akhirnya Si makhluk ini pergi Gak tau ke tempat lain Kemana lah Kalau gak mau ke dukunya ya Kemana Kenongkrong apa kemana Keberasa waktu berlalu Dari kehamilan 8 bulan Sekarang si Nur Sudah masuk Dalam kondisi terakhir Atau kondisi 9 bulan Mengandung Dalam kondisi 9 bulan Ini perutnya udah Kerasa sakit Ngapa-ngapain Udah gak bisa Susah mau aktivitas Sekali si Nur mikir Kenapa dia harus Nanggung semuanya Ini sendirian Belum lagi ada Anak yang gak Ngerasain kasih sayang Selama masa kandungan Oleh bapaknya Singkat cerita Anak itu akhirnya lahir Setelah kondisinya Si Nur ini stabil Dia putusin untuk Menggugat cerai suaminya Karena satu tahun Sudah genap Suaminya tuh gak ngasih Nafkah sama sekali Dan demi kebaikan Anak itu kelak Si Nur bakal bilang ke anaknya Kalau ayahnya tuh Sudah mati Dan meninggal Sebelum dia lahir Si Nur bahkan Berjanji sama diri sendiri Untuk gak mempertemukan Anaknya ini sama ayahnya Walaupun dia tahu Kalau suaminya ini Pasti nyariin si Nur Karena dia tahu Kalau anaknya sudah lahir Suaminya ini Ngubungin bibinya si Nur Dia minta ke bibinya Untuk gak ngehalangin Suaminya untuk ketemu Sama si Nur Tapi semuanya udah terlambat Si Nur ini udah Trust isu duluan Dia gak mau hidup Dalam rasa cemas Terancam Belum lagi Bisa jadi keluarganya Itu akan melakukan Hal yang sama Ke anaknya Sama seperti apa yang Mereka lakukan ke si Nur Dan bener aja Apa yang dikhawatirin Sama si Nur ini terjadi Pas anaknya ini Usianya tepat 1 bulan Kebetulan pamannya Yang pintar itu Datang ke rumahnya si Nur Terus ada sesuatu yang aneh Ini anak Gak pernah diem Nangis mulu Pas lagi diurut Ini kalau dari orang Jawa Itu dipijet gitu ya Diurut sama pamannya Bayi itu Sambil dibacain doa Rukiah Ketika itu Muncul rambut hitam Dari kulit si bayi Ada juga pasir-pasir hitam Sama duri halus Yang biasanya Kalau lo liat di pohon bambu Yang kalau lo pegang gatel Itu semua tuh Muncul dari tubuh si bayi tadi Ngeliat semua kejadian itu Hati ibu Mana yang gak hancur Si Nur Rasa sedih banget Anak 1 bulan Yang belum ngerti apa-apa Belum ada dosa sama sekali Harus ngerasain hal itu Dia pikir Apa nyakitin gue Si Nur nih Itu aja gak cukup Sampai anak yang berdosa juga Harus ngerasain juga Pamannya coba untuk Ngebesarin hati si Nur Dibilang Gak apa-apa Anak kecil itu Gak akan bisa jadi korban Tumbal ataupun santet Karena anak kecil Itu punya 4 malekat pelindung Tapi ya tetap aja Namanya ibu ngeliat Anaknya Apalagi baru umur sebulan Ngerasain hal begitu Ya pasti sakit banget Bayangin men Anak kecil yang gak tau Apa-apa Tapi suaminya setega itu Walaupun si Nur mikirnya Mungkin motifnya ini Cuman biar si Nur tuh Ngerengek balik lagi Sama suaminya Biar suaminya tuh Cepat ketemu sama anaknya Tapi mau apapun tujuannya Ngorbanin anak sendiri tuh Itu udah gak manusiawi ya Makin bulet tekatnya si Nur Kalau cerai itu adalah Satu-satunya cara Biar bisa terlepas Dari gangguan-gangguan tadi Karena dari masa kehamilan Sampai sekarang Anak udah lahir sebulan Si Nur masih sering Lihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh Sosok perempuan yang aneh-aneh Tambah lagi Sekarang Kakinya si Nur ini Tiba-tiba sakit Tanpa terjatuh Orang kalau sakit kan Biasanya karena luka Cedera Ini gak ada angin Gak ada hujan Gak jatuh juga Tiba-tiba sakit aja Dia yakin banget Kalau itu pelakunya adalah Suaminya sendiri Mamanya bilang Jadi si Dukun ini Naro kayak paku gitu Di sekitaran area kantornya si Nur Jadi tempat kerja dia Ketika dia lewat sana Kakinya tuh ngerasa kayak diket Sama tali yang gede Rasanya kayak ditarik Bahkan si Nur waktu tidur Dia pernah sekali Dia ngerasa kakinya tuh Ditarik sama sesuatu Yang dia gak tau itu apa Mamanya juga sempet Ngasih gambaran ke si Nur Sosok apa yang dikirim Sama keluarganya Dan juga Dukun itu Wujudnya seperti burung Yang tingginya tuh Lebih dari atap rumah Sosok yang gede Burung dari tuh Dikirimin ke si Nur Pas keluarga mereka nih Tau kalau si Nur tuh Udah punya anak Atau anak itu sudah lahir Karena gak lama dari itu Muncul kejadian-kejadian Yang janggal Misal Anaknya si Nur ini Yang umur satu bulan tadi Setiap diajak masuk Ke kamar si Nur Dia tuh selalu ngerengek Nangis Seperti gak nyaman Di ruangan itu Beberapa waktu yang lalu Dia pernah gantian Jaga sama nyokapnya Dari depan rumah Mamanya si Nur ini Dengar suara kuntilanak Yang melengking Dan setelah suara Kuntilanak melengking tadi Anaknya terus-terusan menangis Gak tidur sama sekali Sampai dua hari Bayangin bayi gak tidur dua hari Kita yang dewasa gak tidur dua hari Mati kali ya Anak kecil Gak tidur dua hari Nangis terus-terusan Akhirnya anak itu jatuh sakit Ngerasa rumahnya gak aman Si Nur inisiatif Untuk mindahin Atau nitipin anaknya Sementara ke kerabat jauhnya Dia ngerahasiain Keberadaan anaknya Dan dia gak mau Suaminya tahu Dimana lokasi anaknya Sekarang berada Hal lain yang bikin si Nur sedih Anaknya ini gak pernah Mau digendong sama si Nur Nah karena digendong aja Yang gak mau Anak ini jadi gak konsumsi Asinya sama sekali Pamanya bilang Ada makhluk yang selalu Ngikutin si Nur Lo bisa bayangin Gimana sakit hatinya Seorang ibu Ketika anak yang dia Kandung yang dilahirkan Sedih gak mau disusui Oleh ibu kandungnya sendiri Bahkan bersentuhan kulit pun Anaknya pun langsung nangis Ini mungkin teman-teman Juga pasti pada nanya Kenapa keluarga besar Suaminya si Nur ini Pengen banget Itu ngancurin si Nur Kemungkinan terbesarnya Ini gara-gara harta Suaminya si Nur ini Anak bungsu Dari keluarga besar dia tadi Dan juga jadi tulang Munggung keluarganya Karena kakaknya ini Belum menikah Keluarga besarnya ini Suka dengan lifestyle Hidup yang mewah Nah kehadirannya si Nur ini Mungkin dianggap sebagai Ancaman Dari keluarga suaminya Takut kalau sumber Kemewahan itu Mungkin akan geser Ke si Nur Makanya bre Mereka tuh ngincer si Nur Ngincer si anaknya tadi Pokoknya apapun mereka lakukan Biar mereka tuh Kalau bisa bahkan mati Biar harta kekayaan dari suaminya ini Bisa dinikmatin sama keluarga besarnya Tanpa campur tangan Orang luar Dan itu pasti Istri Ataupun anaknya Kasiannya si Nur Gara-gara harta Gara-gara romansa Orang sampai bersukutu Sama setan Buat ngelakuin hal-hal yang begituan Ini buat cowok-cowok mah Kalau lo emang demen sama cewek ya Daripada duit lo spending Lo kasih ke dukun Mereka dipakai Buat upgrade diri Yah itu dia Kisah dari korban tumbal Si Nur Semoga kita semua bisa ngambil hikmah Dari cerita barusan Ini buat teman-teman yang punya story Atau cerita-cerita horror Lo bisa kirimin ke email Yang ada di deskripsi di bawah Atau kalau kalian punya request Horror apa lagi untuk minggu depan Komen aja di bawah Jangan kemana-mana Masih di terror Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.